Bih, 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 Dih Hai Mams, kembali lagi di Mams Talk bersama saya Adis Dan juga Mams Uwidia Dan kali ini kita membahas soal Bididi Bididi, bau Bididi Bididi adalah bau badan Bukan ya, berdarah, demam, tengu Kepalik, TPD Gak ini Bididi yang ini adalah body dysmorphic disorder Apa itu? Itu adalah orang yang mungkin tidak percaya diri dengan apa yang sudah di karuniai oleh Tuhan Di tubuhnya Dia tuh kayak masih sering banget merasa aduh ini insecure gitu loh Jadi orang yang tipe insecure-an, yang gak percaya diri dengan apa yang sudah dimiliki Tapi dulu aku sudah mengalami itu Gangguan ditanya adalah gangguan seseorang dalam mempersepsi citra tubuhnya Jadi gak puas sama bentuk hidung misalnya, gak puas sama aduh aku kok kurang kurus Gitu-gitulah ya, yang terlalu tidak puas, selalu ada aja kurangnya gitu Tapi bukannya kita sebagai cewek tuh memang harus mempercantik diri ya? Iya sih Iya gak sih? Iya Tapi mungkin Bididi yang dimaksud disini tuh adalah orang-orang yang terlalu edik banget Melakukan kayak operasi akhirnya Atau melakukan perubahan-perubahan yang banyak atau drastis di tubuhnya Ekstrim gitu ya Ekstrim gitu Aku ada, maksudnya aku dulu sempat kayak aku tuh takut banget hitam Sebelum aku nikah ya Jadi kayak masih masa-masa kita cari cowok gitu loh Ngetik gak sih? Belum laku ya Belum laku gitu kayak masih yang Rupain putih Akhirnya aku ngikutin temen-temenku yang waktu itu pada ada di salah satu klinik cantikan gitu kan Disana habis, lumayan nih, habisnya lumayan Modelnya tuh kan ampul-ampul gitu loh Ampul vitamin Jadi ada beberapa ampul Ada ampul yang buat vitamin, ada yang buat pembaharan Jadi ketika diinfus ke tubuh tuh dicampur jadi satu Orangnya kuning sama biru kalau gak salah Itu Terus aku nanya ke mbaknya Mbak ini harus berapa kali? Oh tiap orang beda-beda kok mbak Di awal dia cuma bilang gitu doang Akhirnya sampai aku Empat kali padahal itu udah lumayan banget aku bayarnya Udah sampai empat kali Kok aku belum kayak temenku mbak? Aku tanya gitu kan Iya mbak soalnya pigmentnya mbak tuh susah pecah Jadi kalau pigment susah pecah itu Si cairan infus yang whitening dan juga vitaminnya itu gak bisa masuk Jadi memang Aku gak ngerti ya Memang kondisi kulit tubuh orang tuh beda-beda Kayak pigmentku mungkin susah pecah Ada temenku juga yang kayak gitu ternyata Setelah aku kulik-kulik nih Loh aku kan juga di ini Kok aku juga gak putih ya Oh mungkin kita sama ya Kamu dibilangin mbaknya Akhirnya pigmentnya gak pecah Iya sama Kenapa dia gak ngomong dari awal gitu loh Kalau tahu risiko seperti itu Mendingan aku gak usah ngambil kan Gitu gak sih Aku kira tuh juga Yang bakal langsung putih Yang gak temen-temenku Cepet gitu kan Tapi kalau cepet malah bahaya lah sih Iya ya bahaya Memang prosesnya panjangan Jadi satu bulan sekali waktu itu Terus akhirnya Yaudah sampai sekarang Hitam aja Tidak berubah Iya Aku sih Apa ya Tidak pernah insecure Kalau masalah kulit ya Maksudnya emang kulit gue gini yaudahlah gitu Ada cantiknya juga Maksudnya kulit yang kayak gini juga ada Exotis-exotis Iya Ada orang yang punya selera yang kayak gini juga gitu Tidak Tidak semuanya sama Tapi aku dulu sempet insecure sama rambut Kenapa Karena jaman Aku namputnya kritik Zaman SM SMA kayaknya Itu aku pertama kali waktu itu Zaman di rebonding Menurut aku Rebonding itu adalah Salah satu Yang menunjukkan Kalau semua orang tuh Sebenarnya punya potensi BDD Iya Ingin memperbaiki Sesuatu yang menurut dia Bikin gak percaya diri Dalam dirinya Bener Dari tubuhnya dia gitu Kalau bisa dirubah Kenapa enggak kan gitu Bener Semua orang tuh menurut aku Punya potensi BDD Tapi punya duit apa enggak Nah apalagi dengan adanya sosial media sekarang Itu bikin kita potensi untuk BDD tuh Gampang banget BDD kayaknya Semua Semua cewek deh kayaknya insecure Bikin diri ya Aku tuh kadang suka Gak cuma cewek cowok juga banyak kan Bener Yang maskulin-maskulin gitu juga kan Aku tuh pernah kayak ngeliat di Sosial media Ibaratnya gitu Ada cewek tuh cantik banget Bahkan dia Di lekuk tubuhnya Kita kan masih nih Ada item-item di perut Yang kalau kita pakai celana Itu di bagian perut Ada item-itemnya Itu gak ada loh Kadang tuh yang bikin aku Suka insecure Apakah cuma aku wanita Di dunia ini seperti itu Enggak Akhirnya juga Kita cewek-cewek kalau kumpul Gitu kan suka Liat-liatan nih Ah punya aku gini Punya mau gini Oh gitu ya Ternyata kita sama ya Terus kamu mau ngerubah Enggak lah Ngapain juga Orang gak keliatan ini Tapi ternyata Ada salah satu temanku tuh Yang edik banget Untuk melakukan operasi Harus mulus Harus perfect Karena mungkin memang Karena tuntutan dia Dan kebenaran juga Dia duitnya banyak Jadi kayak yang Oh aku besok Mau filler Gini-gini segala macam Oh oke Oh besok aku mau operasi hidung Dan kadang Malah Jatuhnya tuh terlalu too much ya Menurut aku Karena Dia yang sebenarnya Itu sebenarnya udah cantik Cuma karena circle-nya dia Mbak-mbak yang Gitu-gitu loh Tuntutan pekerjaan juga Kadang-kadang ya Bener Yang Ya ibaratnya gini deh Artis-artis itu semuanya Mungkin dulu Kalau kita lihat Syahrini Dulu mukanya before afternya Kayak gini Ya semuanya aku yakin juga Pasti melakukan perubahan Untuk tubuhnya Untuk dirinya Paling gak Kalau kita di kamerakan Suka nih Kalau omnya Hidungnya kelihatan Mancung Kamu sekarang mancung ya Ntar kalau di kamerakan Kadang mukanya beda Kayak Hidungmu biasa aja Sedangkan yang pesek Itu akan lebih terlihat pesek lagi Kalau di kamera Benar gak sih Aku pun mengalami hal itu Gitu loh Jadi kadang kayak yang Oh iya aku insecure Karena dulu waktu aku kuliah Juga waktu aku Dishoot pake kamera Muka aku tuh Kayak desa banget Parah Jadi aku akhirnya juga Bisa membayangkan Bagaimana artis-artis itu Akhirnya melakukan perubahan Yang amat sangat Di tubuhnya itu Ya karena mereka Supaya terlihat perfect juga Di kamera Gitu Tapi ada kadarnya juga sih Menurut aku ya Sampai seberapa Keinginan Untuk merubah tubuh Gitu Dan kadang ada yang terlalu Extreme Pada akhirnya nyesel juga Michael Jackson tuh ya Michael Jackson Gagal kan Ampe pengen putih Terus hidungnya Segala macem Dirubah bentuknya Biar kelihatan dia Berkulit putih Gitu kan Karena kan emang Gak bisa dipungkir ya Muka orang itu kan Beda-beda ya Apalagi perrasit juga kan Punya karakter misalnya Negro Hidungnya lebih lebar Terus orang Arab Hidungnya lebih mancung Kulitnya lebih gelap Itu kan emang Secara ras aja Udah beda-beda Gitu Jadi yang menurut aku Sudah berbahaya Sebenernya Untuk diri Masing-masing itu Adalah kalau misalnya Udah edik Berulang-ulang Berlakukan terus Buang-buang duit Sebenernya duitnya Bisa buat dipakai yang lain Jadi habis Karena banyak juga ya Orang tuh Kayak ketagihan gitu loh Mungkin ya waktu itu Kalau mau sunting Infus putihku tuh Aku sukses Pasti aku akan melakukan Hal yang lain Yakin Kayak kemarin yang aku cerita Aku akhirnya Habis lahirkan Kan aku selulitku Apa namanya Stretch mark Stretch mark itu Akhirnya Sampai sekarang pun Aku gak balik kesana lagi Kan harusnya emang Empat kali kan Aku berdua kali aja Rasanya kayak Udah dibunuh kan Karena rasanya sakit banget Di sebenernya Walaupun ya beauty is pain Bener Kayak kita tuh Kalau pengen cantik Ya harus bisa Berkorban banyak Untuk diri kita Tapi kadang tuh Yang bikin aku Suka worry Oh nanti ada efek sampingnya Apa ya Oh ini nanti Kalau aku gini Nanti jadinya gimana ya Kayak filler Memangnya gitu ya Aku ditawarin Kamu gak pengen filler ya Filler kan Gak yang Merubah 100% Itu masih natural Gak bisa Kayak masih takut gitu loh Takut Pasti ada ketakutan ya Karena Tidak semuanya berhasil juga Apalagi Ada juga loh Orang-orang yang di filler gagal Terus jadinya malah kayak Turun gitu kan Bengkok-bengkok Iya Karena ada yang kayak gitu Tapi ada juga yang terabas Terus Pokoknya selama ini Bahkan ada Yang duitnya tuh Mengada-ada gitu Entah dia mendapatkan uang Secara tidak halal Terus Entah dia Pokoknya Dapat duit-duit langsung Diarahkannya ke situ Ada Ada tipe cewek yang kayak gitu Aku tuh nonton film Judulnya To The Bone Yang main itu Lily Collins Anaknya Phil Collins Itu disitu dia Kurus Banget Karena cerita soal BDD ini Tapi itu gangguannya Gangguan makan ya Oh anoreksi ya Gangguan makan Yang penyebabnya adalah BDD Karena dia merasa Aduh kok tanganku gede ya Masih ada Diginiin tuh masih bisa goyang gitu Lemak-lemak Padahal udah kecil banget Terus Dia pengen pokoknya Kadar lemak di tubuhnya tuh Sampai sekian persen Sampai dia mau makan sesuatu aja Itu dihitung kalorinya Kalau dia makan coklat ini Dia harus Berolahraga selama sekian menit Gitu-gitu Sampai segitunya Itu kan Maksud aku Ya mungkin bagusnya Badanmu sesuai dengan keinginan kamu Kamu jadi lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri Tapi kan kamu menyiksa juga Bener-bener Gitu loh Tidak bisa menikmati dunia gitu ya Iya lah Sekarang Tapi memang rata-rata kayak Model kelas dunia pun Melakukan hal yang sama loh Mereka tuh Rata-rata yang Abis makan Abis itu dikorek-korek lagi Dimutahin lagi Supaya Tubuhnya juga masih terjaga bagus gitu loh Kadang-kadang juga mikir Mungkin itu juga salah satu Tuntutan pekerjaan Yang mengharuskan mereka Mempunyai badan yang bagus Tampilan yang menarik Itu mungkin yang akan dijual gitu loh Kayak Kita deh Kita yang Ibaratnya di kota kecil Kita dituntut Memangnya nih Ada klien dari Jakarta ya Pasti tanya MC-nya siapa Tinggi badan berapa Mukanya gimana Good looking gak Pasti gitu kan Yang dicatutkan Penampilan nomor satu Pada akhirnya loh ya Tapi Kalau buat aku sih Ya selama Kalau rejeki tuh mah gak kemana Gitu loh Kalau memang Kita bukan yang terpilih Oh pasti next Bakal ada rejeki lagi Gitu loh Tapi menurut aku Bukan yang terus memaksa Kita sebagai orang yang Tidak punya bididi ya Kita kan Kamu kan gak yang kayak gitu Aku juga bukan orang yang seperti itu Kita juga tidak bisa menjudge Tidak bisa Apa ya Tidak bisa Menghujat mereka juga Yang punya bididi Karena menurut aku bididi ini udah Kaitannya sama penyakit mental juga sih Karena Disorder ya Gangguan gitu Sebenernya mungkin dia juga Bukan Bukan maunya dia Untuk menjadi seperti itu Tapi Yang harus kita lakukan Sebagai orang Misalnya ada orang di sekitar kita yang Bididi Kita tuh support aja Gitu Kalau memang harus mengingatkan Mengingatkan Soal uangnya Secukupi aja Bukan berarti kita harus yang Bilang Kamu jangan kayak gitu Gak mungkin kan Karena itu juga hidup-hidup dia Gitu loh Itu pilihan ya Bukan dihujat Tapi disupport Gak sih Mengingatkan kalau dia cantik Tanpa itu Misalnya Dengan cara yang bukan Menghujat Gitu kan Sekarang nih Kalau aku lihat Netizen gitu ya Di instagramnya Aurel Hermansyah Misalnya kan dulu Aurel Kayak gitu Sangat drastis gitu Perubahannya Ini operasi nih Pasti gini-gini Sampai disindir lah Sama si siapa tuh Bapaknya Tiri Raul Lemos Raul Lemos juga nyindir Kalau mau operasi Jadi deket-deketin gitu Nah itu Menurut aku Komentar netizen tuh Gak perlu begitu Ya jahat Tapi kan semua Kalau kita lihat di Sosial media Khususnya instagram ya Itu kan emang beda-beda ya Kayak Masyarakat Oh kamu masyarakat instagram ya Karena komenmu seperti ini Kamu masyarakat tiktok ya Karena komenmu seperti ini Gitu loh Ngerti gak sih Jadi kayak Rata-rata kalau di instagram Itu kalau udah bullying Itu kayak Hampir 90% orang Itu memang melakukan bullying Gitu loh Kayak aku lihat Ya Awkarin Terus orang-orang Yang memang selebgram Yang memang kita lihat Daily activity-nya Yang tadi mereka Hidungnya mungkin Masih kecil Hidungnya pesek Terus tau-tau besoknya Jadi mancung semua orang Pasti akan mempertanyakan Operasi dimana Kok bisa Ih bagusan kemarin Ih kok gitu Ada aja kan Orang tuh kan pasti Kalau di dunia itu Ada Cuma ada dua tipe orang Orang suka dan gak suka Kalau rata-rata di instagram Mau sebagus apapun Pasti jadinya gak suka semuanya kan Pasti akan tetap dibully kan Apalagi kalau dia pelakor tuh Nah Tuh selalu diomongin Pelakuannya juga minus Dasar kamu operasi Karena kamu pelakor gitu Tapi ada juga nih Menurut aku yang BDD Mungkin dia BDD juga Bisa dibilang BDD yang jelas Dia melakukan operasi Plastik dan merubah Bentuk tubuhnya Tapi dia juga bisa Menghadapi Netizen-netizen yang Apa ya Netizen-netizen yang julid gitu Yang ngeselin ya Karena buat apa Gue operasi Bener Dihujat Terus jadi drop Kan gue operasi Biar gue pede Jadi udah operasi Dihujat orang Emang kenapa Jadi emang pede aja gitu Setelah dia operasi Aku liat Dara Arafah ya Kamu tau gak sih Dara Arafah Temenya Keanu Segala macem Itu tuh hidungnya Dia tuh selama ini Hidungnya bagus banget Kayak kamu gitu loh Udah mancung Udah oke lah menurut aku Terus akhirnya dia Ngeshare Hidungnya tuh lagi di Apa namanya Di perban gitu Dia operasi Dia operasi di Dokter Tompi ya Dokter Tompi itu Mau berapa ratus juta Say Terus dia Dibully terus tuh Sama netizen Kenapa sih kok pake gini Hidungnya kan udah bagus Cantik kemarin Akhirnya dia jelasin Kenapa aku tuh operasi Karena aku dari aku sekolah Itu udah obses Untuk merubah Bentuk hidungku Ketika aku sudah punya uang sendiri Dia menceritakan kan Akhirnya dia bilang Liat deh Hidungku tuh Lubang kanan dan kiri tuh beda Satu besar satu kecil Jadi aku tuh kayak Pengen merapikan aja Tapi ya Beda sih tetepan Beda orang gak jadi Gak familiar sih Memang Berarti mereka-mereka yang Lakukan itu Sudah tau resikonya Mukanya bakal berubah Orang juga bakal memandang dia Secara berbeda gitu kan Iya bener Jadi gak ada salahnya juga sih Pokoknya yang salah mah Kalau sesuatu Yang dilakukan itu Berlebihan aja Menurut aku ya Ada kan orang yang Dibikin senyum terus Yang orang jaman dulu Kayak caki Jadi Sekarang kan banyak Ditarik ya Ditarik Jadi ditarik Terus dia kayak Caki Pembunuh Malah psycho ya Serem ya Malah serem ya Laki sedih Ada juga temenku nih Dia operasi Ini lucu banget Dia tuh selalu operasi Apapun Jadi giginya Diviler Eh giginya diviler Finir Gigi diviler Jadi kingsul pitul ikur tuh Kingsul kape Terus Dia tuh finir kan Udah di finir Abis di finir Di behel Ribut koknya hidupnya Ada suara printer tuh Kai Printer matuk Abis ini ada Sula blender ya Nah Oh bener ya Ini dari mana sih Terus Berasal lagi belanja Terus Gigi Gigi Abis itu Satu yang Paling terlihat banget Dia itu tuh kayak Operasi disini loh Operasi lesung pipit Gitu gak Oh ayo Dipikin deke Dipikin deke Tapi Kalau kita kan lesung pipit gini nih Bolong gini ya Dia tuh lurus kesini Jadi kayak Orang abis kebacok Waktu tawuran Garis gini Jadi kayak ngeri banget gitu loh Terus Kalau aku sih Memang gak berani ngomong langsung ya Karena bukan temen deketku banget Tetapi Tetap kan Namanya netizen tuh julid Semua ngirim ke aku Lihat deh Lihat deh Lihat deh Gitu Kan mau gak mau aku juga kayak yang julid Oke Baiklah Tapi mungkin tuh pilihan dia Kalau dia merasa dia menarik Dia cantik dengan lo Itu Isok kayak gak masalah Selama dia pede juga gitu loh Enggak yang Jadi orang minder kan banyak yang mungkin Ya kayak salah satu temen kita Teh Yang dulunya mungkin gendut Terus dia akhirnya obses Aku harus diet Aku harus putihin tubuh Akhirnya dia Tiap hari olahraga Tiap hari Ya paling gak itu kan yang Sisi positifnya bisa kita ambil Gak yang secara instan mungkin ya Jadi Tapi ada loh Wid yang obsesi kurus ya Karena Ada di Relasi yang baru saja masuk ke dalam hidupku Jadi ngobrol Kita ngobrol Mbak kamu tuh udah kecil ya Aku kan waktu itu sempet sambat ya Soal aduh Kapannya kurus lagi Terus Kamu tuh udah kecil ya Aku tuh dulu Dia beratnya Berapa sih Kayaknya 80 kiloan gitu Badannya lumayan Kecil ya Ya 80 kilo Aku tuh dulu sempet overweight mbak Terus waktu sekolah itu Dia basket Terus disindir Sama coachnya Kamu tuh gimana bisa lari Kalo badan segini Itu dia drop Sampai sekarang Jadi motivasi dia buat kurus Kurusnya tuh sampe yang sakit Sakit gitu Jadi obses Aku pokoknya harus makan Dimulai dari jam 12 Dan jam 6 Udah gak boleh makan lagi Sampai yang kayak Menurut aku tuh Terlalu menyiksa diri ya Mungkin bagus ya Ada bagusnya Cuma kalo sampe sakit Emang bagus Iya Enggak lah Maksudku Kasian Bahkan kakak kelasku Waktu SMA itu Ada namanya Tani ya Gue inget banget Tania itu meninggal Gara-gara obat diet Oh banyak sih Banyak kan Itu kan obat diet Obat diet yang tidak terpercaya Menurut aku Yang gak terdaftar BPOM Iya mungkin itu Mungkin juga Karena dia terlalu obses Bukan salah obat dietnya juga Tapi perlakuan dia Ke badannya dia Tubuhnya dia Udah makan obat diet Kak gak makan sama sekali Kan itu abis dong Lama-lama Akhirnya meninggal Nyerang kemana-mana Kasian sih Aku soalnya merasakan juga Nih obat diet Kan secara aku gendut Dari aku sekolah Pernah Ya namanya bullying Aku gendut tuh Kayak udah biasa sih sebenernya Terus pada akhirnya Ketika udah agak gede Udah punya uang sendiri Aku mencoba berbagai macam Obat diet nih Mulai dari pil Mulai dari apa Segala macam Dengan tujuan Ya aku gak mau dibully Sebenernya Awalnya kayak gitu Waktu aku masih muda Masih umur Dua satuan lah Sekarang aku cuma dua-dua kok masih Setahun yang lalu ya Naik setahun Setahun doang ya Jadi Waktu itu aku ngerasain Yang namanya Orang obses Pengen kurus Karena Aku beli baju dimanapun tuh susah Ngerti gak Ya size ya Size aku tuh susah Jadi kayak Kalau mau ke mall Pasti rata-rata badan-badan itu Yang kecil-kecil Yang sampai L doang Sedangkan aku tuh Pagi yang bagus tuh Adanya kecil-kecil Yang semuanya Makanya Aku tuh paling kalau dulu keluar Pakainya cuma jaket doang Blazer Yang sekiranya Waring ya Kayak gitu kan Akhirnya aku obses Sempat obses Waktu itu Meminum beberapa obat pelangsing Ternyata Aku deg-degan terus Jadi memang Sebenernya disitu ada tulisannya Jika nanti Terasa berdebar Obat dihentikan Tapi nanti Diminim lagi nih Setelah jangka waktu Satu minggu atau apa Tetap berdebar terus Akhirnya aku takut kan Karena Selain berdebar Aku ngerasain kayak Pusing Mual Kayak Ngerti gak sih Kayak masuk angin gitu Jadi dengan nafsu makan ya Terus akhirnya Itu aku mulai stop Terus aku ganti lagi Obat yang lain Berdebar lagi Jadi memang intinya Aku tidak diizinkan Allah Untuk kurus Akhirnya aku kurus kemarin Untuk aku berhenti loh Aku berhenti Karena aku juga takut Hal-hal kayak gini Maksudnya Kita tidak menyalahkan Obatnya juga Karena banyak juga Yang cocok loh Ada tipe temanku Dia mau coba Segala macam Pil pelangsing Itu beneran cocok loh Langsung turun Satu bulan Bisa sampai 8 kilo Itu gila gak? Satu bulan 8 kilo Itu banyak banget loh Beb Sedangkan aku kemarin Sekarang aku kalau gak stress Gak mungkin ya? Nggak Depresi itu Baru 8 kilo Baru 8 kilo Terus Sedangkan kemarin Aku bener-bener olahraga Yang setiap hari Aku boxing Aku apa segala macam Itu baru 4 bulan Aku 10 kilo Gitu loh Jadi aku merasakan banget Perbedaan Oh mungkin metabolisme Tubuh orang beda-beda Ketika mereka mengonsumsi Suatu obat Yang di tubuhnya Nerima apa gak nih Tubuhnya Kalau gak nerima Mungkin kayak Seperti aku yang Kayak berdebar Pusing Puter-puter terus Jadi gak konsen Jadi gak bisa kerja dong Efek sampingnya Dan apa ya Ternyata bisa juga Kalau kita diet Tanpa harus terlalu Menyiksa diri Dengan cara yang sehat Tadi kamu olahraga Segala macam dilakuin Makan teratur Makan sih tetap makan Tetap kenyang Cuma tinggal nutrisinya aja Diitung Kalori yang masuk Berapa Segala macam Kalau memang mau sedetail itu Gak apa-apa ya Asal tidak berlebihan Yang punya target Dalam 1 bulan Pokoknya harus minimal 15 kg 10 kg Santai aja sih Kalau menurut aku Diet tuh kayak Apa ya Yaudahlah Apalagi di era covid ya Jangan sampai kita stress Cuma perkara Mau mikir Kita mau diet Beneran loh Aku tuh kadang masih suka Ngeliat orang-orang yang Aku gak makan kok Bukannya kita Di era covid ini Butuh imun yang bagus ya Supaya kita Moodnya bagus juga Tubuh kita juga Terisi nutrisi yang bener Kalau menurutku Diet di era covid ini Menurutku ntar-ntar aja ya Ntar kalau udah covidnya gak uwe Kita langsung diet Langsung gimana caranya Aku tuh ngerasa kayak Ya kemarin yang aku olahraga Itu stuck Akhirnya di 10 kg Jadi gak bisa jalan lagi Terus aku tanya ke dokter Kenapa ya dok Kalau aku diet Pasti stuck di 10 kg Abis itu aku gak bisa turun lagi Ternyata metabolisme tubuh Aku tuh gak bisa Udah menyesuaikan Harus berhenti dulu 3 bulan 3 bulan tuh kayak Masa rehat gitu Buat otot Ini semua tuh kayak Biar bisa bernafas dulu Nanti setelah itu Baru kamu Mulai lagi Tapi memang harus Ada paduan Dari dokter juga ya Jangan sampai Soal nutrisi Soal apa Olahraga yang harus dilakukan Jadi bisa diatur nih Dalam satu hari Kita Ibaratnya Harus olahraga 30 menit Lari Kita bisa tau Oh jadi Aku harus olahraga seperti ini Makananku seperti ini Dan itu berlaku di kamu Belum tentu berlaku di aku juga Betul beda-beda Beda-beda Tiap orang Cara ininya Jadi lebih baik Kalau misalnya mau diet Bener-bener konsultasi sama dokter Jangan asal minum obat Diet Ngelakuin sesuatu Yang dilakukan sama orang lain Ih dia kurus Terus pas kita nyoba Ih kok enggak sih Atau bahkan Lebih jauh lagi drastis Intinya menurut aku Perubahan yang drastis itu Kalau terlalu drastis Itu juga tidak baik Iya Iya bener Sekarang orang Kalau mau pengen instan Kayak artis-artis gitu Yang sebelumnya Sebelum Mungkin waktu Audisi Indonesian Idol Mereka terlihat Buluk Apa segala macam Begitu udah Audisi udah selesai Udah jadi pemenang Mereka langsung tau Tiba-tiba putih banget nih Ibaratnya Misalnya kita dengkul Itu kan hitam banget Putih banget Nah itu kan mungkin Memang karena tuntutan kan Balik lagi Itu memang mereka harus Melakukan itu Supaya lebih menarik Dan menjual Dan untuk bekerja Untuk menghidupi diri sendiri kan Dan mereka mampu juga gitu kan Gak usah dihujat lah ya Begitu-gitu Asal goyong Jangan sampai Sampai utang buat Operasi Operasi Idul Utang-utang Ruat Akhirnya ya Tapi ya itu sih Kalau aku dulu diet ya Ngomongin soal diet Aku dulu Sebenernya tidak ada niatan Untuk diet Tapi dulu aku pasang behel Kan sakit banget ya Pasang behel tuh Sakit banget Waktu itu gak bisa makan Makannya bubur Terus akhirnya Berat badanku turun Nah aku tuh tipe orang Yang kalau udah nonton Timbangan turun Tuh kayak langsung semangat Wah bisa nih turun lagi Gitu akhirnya Jadi Kan karena pake behel itu Turunnya jadi Makannya yang biasanya Segimana jadi Porsinya turun Kan lumayan drastis Jadi badannya tuh Kayak lembek gitu Terus akhirnya aku Olahragain aja deh Sekalian gitu Akhirnya aku olahraga Setiap sore lari Segala macem Turun 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 Enak akhirnya Lumayan Proporsional lah ya Ideal pada masa itu Terus Habis itu Udah behel Udah gak terlalu sakit nih Biasalah Makan lagi Meskipun porsinya Sudah menyesuaikan ya Gak sebanyak yang sebelumnya gitu Tapi Lebih bisa menjaga Setelah itu Intinya menurut aku adalah Kesempatan buat diet itu Kalau buat orang-orang Seperti aku nih Begitu ngeliat Timbangan turun dikit Langsung kayak Oke aku bisa Sekalian nih Gitu Kalau aku biasanya diet Selalu berhasil di bulan puasa Tapi abis itu langsung naik lagi kan Enggak Enggak Sisan kayak Biasanya gitu Yang pentingnya Kemarin terakhir Puasa itu kan Aku masih nyusuin ya Itu aku biasa makan Tiga kali Puasa makannya dua kali Berat badan otomatis turun Terus setelah puasa Bulan-bulan berikutnya Dan sampai sekarang Aku makan Masih sehari dua kali Luar biasa Kamu makan nasi gak sih? Makan Masih biasa aja Kalau makan Daripada susah Tidak makan nasi susah ya Tapi emang banyak banget ya Ternyata kalau kita liat-liat Temen kita yang dulu Waktu kita kecil main Masih dicomberan gitu kan Orangnya item banget Mainmu dicomberan Sorry aku ice skating Cuma ada di mall Jakarta Jadi itu kayak Prestasi banget Ketika Kita diajak orang tua kita ke Jakarta Terus main ice skating Di foto Terus fotonya aku bawa ke sekolah Inilah aku main ice skating Mereka teman anggrek ya Mereka teman anggrek Bener waktu kita kecil Kan disana doang Itu kayak prestasi yang Kamu adalah sultan Kamu bisa ice skating Dikalah temen-temen main comberan Aduh Bener loh Tapi sekarang Iya sih bener sih Banyak temen-temen yang dulunya buluk Sekarang udah sukses Jadi cakep banget Iya bener Ada yang operasi Ada yang segala macem Ada filler Sulam alis lah Extension Eyelashes lah Segala macem Gak apa-apa sih Menurut aku Selama itu Mempercantik diri Bener Meningkatkan percaya diri Dan tidak obsesif gitu Tidak terlalu berlebihan ya Jadi intinya ya Memang kita mendukung Kok mendukung Apa nih Kita mendukung ya Harus didukung maksudnya Orang-orang yang didukung Jangan dihujat Jangan dijudge Tapi didukung saja Betul Diingetin Kalau kamu tuh sudah cantik loh Jangan terlalu berlebihan Iya Cara penyampaiannya Tapi kalau tidak kenal Gak usah ngingetin lah Kue sopa Orang lewat langsung Mbak Ini mau mancungan operasi tuh Itu urusanmu say Itu urusanmu Kue sopa Sinten Wess Gitu ya Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Intinya seperti itu Cintai tubuhmu Minum Diap hari Minum doodle Diap hari Saya minum dua Terima kasih Sampai jumpa di Momsok episode berikutnya Sampai jumpa di